Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iib Channel Bersama saya, Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Tanda dari langit Jika mantan adalah jodohmu Tidak bisa lepas darimu lagi Meski mantan yang meminta berpisah darimu Jadi ketika perpisahan itu terjadi Mantan mengkhianati kita Kan kita terus berdoa Kita mau ketemu sudah tidak bisa Kita mau telpon juga Nomor handphone kita di blokir Mau chatting media sosial Akun media sosial kita semuanya di blokir Tapi kita akan terus berdoa Mantan mengkhianati kita artinya mantan menzolimi kita Jika demikian maka doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang terkabul Di dalam sebuah hadis kita diajarkan Da'watul mazolimi mustajabah Wa inkana fajiron Fafujuruhu ala nafsih Doa orang yang terzolimi itu mustajab Terkabul Meskipun yang berdoa itu adalah orang yang fajir Orang yang fajir itu adalah orang yang gemar bermaksian Karena kefajiran yang ia lakukan Itu ia tanggung dosanya sendiri Ya Ini sering nih ya Saya dapat pertanyaan Ustaz Kita dikhianati oleh mantan Terzolimi kan Tetapi Yang bertanya ini Tidak pernah Ibadah Solatnya jarang Puasanya jarang Ya mungkin maksiat juga kadang-kadang masih dikerjakan Maka pertanyaannya apakah doa dia terkabul Ketika dia terzolimi Apapun keadaan dia Dia seorang yang ahli ibadahkah Dia seorang yang ibadahnya biasa-biasa saja kah Dia orang yang jarang ibadahkah Atau dia seorang yang tidak pernah beribadah Bahkan gemar bermaksian Ketika dia terzolimi Doanya terkabul Jadi itu jelas ya Nah Jadi kita kan terus berdoa nih Agar mantan menjadi jodoh kita Jadi di dalam ketidakberdayaan kita Untuk ketemu mantan Untuk memperjuangkan mantan kembali Tapi kan kita terus berjuang melalui doa-doa kita Ya Kita berdoa Agar mantan menjadi jodoh kita Doa orang yang terzolimi Terkabul Nah maka ketika doa itu terkabul Ada tanda Dari langit Ya Yang bisa Memberikan petunjuk kepada kita Oh ternyata Mantan ini jodoh kita Sekuat apapun dia Menjauhi kita Akan kembali juga Sendiri kepada kita Ya Nah Apa itu tandanya Sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya Jangan lupa yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar anda selalu mendapatkan Pemberitahuan video-video terbaru Dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya Jadi Apa tandanya Ketika doa kita itu terkabul Walaupun mantan belum muncul di depan kita Kita bisa tahu ya Dari teman Dari sahabat Dan seterusnya Mantan Gagal Bersama Orang ketiga Berpisah Atau kalaupun mantan setelah itu Masih berusaha lagi Nyari yang lain lagi Gagal lagi Gagal lagi Dan terus seperti itu Jadi bersama siapapun dia Dia selalu gagal Tiga bulan gagal Paling lama Satu tahun gagal Dan seterusnya Nah itu adalah tanda Bahwa Mantan Adalah jodoh kita Doa kita terkabul Pada akhirnya Pada akhirnya Ketika dia gagal Teruskan Dia akan berpikir Ya Bersama kita kan Dia tidak pernah gagal Perpisahan itu kan Keinginan dia Bukan keinginan kita Ya Sesungguhnya Kalau dia tidak berpikir Yang aneh-aneh Dia tidak akan pernah mengalami Kegagalan bersama kita Cuman karena dia tidak pernah puas Ya Dia meminta Perpisahan itu Nah pada akhirnya Dia akan berpikir ke sana Pada akhirnya Orang gagal terus Berpisah terus Itu kan capek Dia membutuhkan Seseorang Ya Yang betul-betul Mencintai dia Ya Dengan seluruh hati dan jiwanya Seseorang yang tidak akan pernah mengkhianati dia Nah itu yang akan dia butuhkan Dan dia tahu persis jawabannya Kembali kepada kita Ya Jadi itu satu tanda Ketika mantan Selalu menemui Kegagalan Bersama Pasangan barunya Itu adalah tanda Bahwa doa kita Agar mantan Kembali sebagai jodoh kita Terkabul Jadi dia tidak pernah bisa lama-lama Bersama orang lain Selalu gagal Ya Dan pada akhirnya Dia akan Datang sendiri Kembali Dan memohon Untuk bisa Bersama kita lagi Terus berdoa Ya Demikian Semoga bermanfaat Wallahu'alambis sawab Billahi taufiq wal hidayah Sumas salamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton